Pertanyaannya, perangkat desa itu perangkatnya desa sebagai kesatmasa hukum atau perangkatnya kepala desa? Pasal-pasal berikutnya mengatur tentang persyaratan perangkat desa, usia paling rendah 20, paling tinggi 42, pertimbangannya waktu begini. Kalau dia paling tua 42 tahun, terus mengabdi masa jabatnya 3x6, 18, pas 3x6 itu pas dia usia 60. Mengapa dibatasi 60? Karena praktek yang ada di sebelumnya, itu ada sampai perangkat desa yang sudah sampai tidak bisa bekerja. Itu masih tetap jadi perangkat desa, tidak memberi kontribusi apa-apa. Tindak lanjuti dengan PP nomor 6, diubah dengan PP 47 dan PP 11, kemudian ditindak lanjuti dengan Permendaki 83 tahun 2015, yang diubah dengan Permendaki nomor 67 tahun 2017. Dalam Permendaki disebutkan bahwa rekomendasi camat bersifat mengikat setuju atau tidak setuju. Kalau saya melihatnya, ini melampaui pewenangan yang diatur undang-undang. Tapi kita memang terbiasa membuat undang-undang, tapi tidak dikerjakan. Kalau kita baca dalam undang-undang itu sudah jelas ke desa itu perangkat desa jadi pegawai-pegawai pemerintah. Tapi undang-undang tentang pegawai-pegawai tidak memasukkan. Jadi semacam PHP pemberi harapan palsu.